Dia tarik bapak dengan ibunya dibawa ke masjid Lalu dia doakan mereka di masjid Jamnya sudah jam 9 pagi Apa yang terjadi? Anaknya merubah karakter bapaknya Sehingga bapaknya malu Akhirnya bapaknya menjadi orang nyemut Hari ini menjadi ahli masjid Setiap pagi Saya cerita kasus Kami buat acara Solat subuh anak-anak hebat di Fakfa Jadi terdaftar peserta yang hadir Solat subuh anak hebat itu 700 orang Dengan target Kalau satu anak dia datang Berarti dia bawa dua jama Ayah dan ibunya Dan itu subhanallah Di masjid raya Tiba-tiba pagi-pagi Semua ibu bapak mengantar anaknya Ke masjid Saya bilang sama orang tua bahwa Belajarlah membuat anak bisa menyembeli ontak Jadi subuh ini anak-anak yang berdiri Sahf pertama Sahf kedua Sahf ketiga Sahf keempat Ayahnya berdiri Sahf kelima Ada satu anak Diantar oleh bapaknya Sampai di pagar masjid Dia bilang Sudahlah kau turun sendiri Kau solat disana Bapak pulang ke rumah Dan kebetulan itu Kami lihat di sisi tisi Oh bapak ini Tidak masuk berjamaah Dengan anak-anaknya Justru dia pulang Selesai Solat subuh berjamaah Saya mulai berdiri Dan mengatakan Ayo Anak kalian semua Anak hebat Silahkan cari Ayah dan ibumu Perluk mereka Dan berdoa Anak-anak ini berdiri Semua bertemu dengan Ayah ibunya Kecuali anak yang tadi Bapaknya suruh dia turun sendiri Lalu anak ini Pingsan di dalam masjid Panitia mengatakan Kenapa dia pingsan Saya bilang Coba lihat Bapaknya tadi bilang Kau turun sendiri Hari ini dia tidak bahagia Karena tidak ada bapak dan ibunya Dalam masjid Lalu dikasih minum air Dia siuman Lalu dia minta Antar saya jemput Papa saya dengan mama saya Antar saya jemput Papa saya dengan mama saya Akhirnya panitia mengantar dia Dia tarik bapak dengan ibunya Dibawa ke masjid Lalu dia doakan mereka di masjid Jamnya sudah jam 9 pagi Apa yang terjadi Anaknya merubah karakter bapaknya Sehingga bapaknya malu Akhirnya bapaknya menjadi orang yang Hari ini menjadi ahli Masjid Setiap pagi Halnya kecil Tapi inilah yang dihadapan Allah sangat mulia Nabi pernah mengajarkan Kita lewat Ada duri Ambillah itu duri Kasih pindah Ada batu Pindahkan itu batu Walaupun tidak ada ajaran Tetapi itu sudah pernah dicentuh oleh Nabi Dan itu adalah kunci-kunci surga yang menambah Ibadah sholat kita Puasa kita Silaturahmi kita Dan lain-lain sebagainya yang ada pada kita Assalamualaikum Bersama Sali Sapa TV Terima kasih telah menonton miring